Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah pengantar pendidikan Dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haryanto MPD Baik, langsung saja kami dari kelompok ke-6 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Aliran-Aliran Pendidikan Gagasan dan pelaksanaan pendidikan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya Sejak dulu, kini, maupun di masa depan, pendidikan itu akan selalu mengalami perkembangan serin dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan ikhtek Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pendidikan disebut dengan Aliran-Aliran Pendidikan Seperti dalam bidang-bidang lainnya, pemikiran-pemikiran dalam pendidikan berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan Yaitu pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya Dan karena dialog tersebut akan melahirkan lagi suatu pemikiran-pemikiran baru Dan demikian seterusnya Agar diskusi berkepanjangan ini dapat diikuti dan dipahami Maka, berbagai aspek dari Aliran-Aliran itu harus dipahami terlebih dahulu Oleh karena itu, setiap calon tenaga kerja kependidikan, utamanya calon pakar kependidikan Harus memahami berbagai Aliran-Aliran itu agar dapat menangkap makna setiap gerak dinamika pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno Dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya Akhirnya berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat Oleh karena itu, baik Aliran-Aliran klasik maupun gerakan-gerakan baru dalam pendidikan Pada umumnya berasal dari kedua kawasan tersebut Aliran-Aliran klasik yang mengikuti Aliran-Aliran Empirism, Nativism, Naturalism, dan Konvergensi Merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan di masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang Aliran-Aliran itu mewakili berbagai variasi pendapat tentang pendidikan Mulai dari yang paling pesimis sampai dengan yang paling optimis Banyak pemikiran yang berada di antara kedua kutub tersebut Yang dapat dipandang sebagai variasi gagasan dan pemikiran dalam pendidikan Manusia merupakan makhluk yang misterius Dalam peperan tentang landasan psikologi pada bab 3 butir A4 telah dikemukakan perbedaan Bahkan pertentangan pendapat tentang hakikat manusia ditinjau dari segi psikoedukatif Utamanya pada teori kepribadian Sehubungan dengan kajian tentang aliran-aliran pendidikan, perbedaan pandangan berpangkal pada perbedaan pandangan tentang perkembangan manusia itu Terdapat perbedaan penekanan di dalam suatu teori kepribadian tertentu tentang faktor manakah yang paling berpengaruh atau dominan dalam perkembangan kepribadian Teori-teori dari strategi disposisional terutama yang berdasarkan pada pandangan biologis atau konstitusional Dari Kretschmer dan Sheldon memberikan tekanan pada pengaruh faktor hereditas Sedangkan teori-teori dari strategi behavioral dan strategi fenomenologis menekankan pada faktor belajar Bagi log, knowledge comes from external stimulation That man is a receiver and transmitter of information Seperti diketahui, pandangan kita bahwa siswa itu bukan hanya receiver and transmitter, tetapi juga generator of information Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia Aliran empirism bertolak dari Locan Tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia Dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan Sedangkan pembawaan tidak dipentingkan Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dengan bentuk program pendidikan Toko perintis pandangan ini adalah seorang filsuf dari Inggris yang bernama John Locke Yang mengembangkan teori tabula rasa Yani anak yang lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih Menurut pandangan empirism, pendidik memegang peranan yang sangat penting Sebab pendidik dapat menyedakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman Yang dimana pengalaman-pengalaman itu tentunya yang sesuai dengan tujuan pendidikan Aliran empirism dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat dimanipulasi Umpama melalui modifikasi tingkal laku Hal itu tercermin pada pandangan scientific psychology dari B.F. Skinner Pandangan biaya moral juga masih bervariasi dalam menentukan faktor apakah yang paling utama dalam proses belajar itu sebagai berikut Pertama, pandangannya menekankan peranan stimulus atau ransangan terhadap perilaku seperti dalam classical conditioning atau responding learning Kedua, pandangannya menekankan peranan dari dampak ataupun balikan dari suatu perilaku seperti dalam operant conditioning atau instrumental learning Halo semua, nama saya Nadia Nahdra Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan beberapa poin yang telah disedikan saudari-saudari Yaitu aliran aktivisme Sekarang kita beralih ke aliran aktivisme Taukah kalian apa yang dimaksud dengan aliran aktivisme? Ya, benar sekali Aliran aktivisme ini salah satu faktor dominan yang terjadi dalam proses membentuk pelaku perempuan manusia Dan tentunya sangat berperan penting dalam petai pendidikan Istilah nativisme berasal dari kata neti yang berarti terlahir Jika aliran empirisme lebih menekankan pandangan bahwa setiap perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan Maka, nativisme adalah kebalikannya Yang mana faktor lingkungan sama sekali tidak memengaruhi pola pikir anak Melainkan adanya pembawaan yang sudah diperoleh sejak manusia dilahirkan di dunia Seorang filsuf Jerman, Skontenor, mengemukakan bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan buruk Ia menekankan bahwa yang buruk akan menjadi buruk dan yang baik akan menjadi baik Maka, pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik Tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri Meskipun dalam sehari-hari sering ditemukan bahwa setiap anak memuat risik faktor genetik dan kemampuan dari orang tua mereka Tetapi, menurut aliran ini, pembawaan itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan Masih banyak faktor yang dapat memengaruhi pembentukan dan perkembangan anak dalam menuju kedewasaan Dalam artian lain, aliran ini mendorong anak untuk lebih mengenal jati diri dan berkemampuan bebas dalam mewujudkan diri sebagai makhluk yang aktif Di poin selanjutnya ada aliran naturalisme Aliran ini agak sedikit mirip dengan aliran nativisme Yang mana setiap anak yang dilahirkan memiliki pembawaan yang buruk Mengapa dikatikan seperti itu? Nah, menurut seorang filsuf Perancis, Gigi Rissao Pembawaan baik pada anak akan rusak dan hilang oleh pengaruh lingkungan seiring berkembangnya mereka Ia juga berpendapat bahwa orang dewasalah yang dapat merusak pembawaan anak yang baik itu Kita dapat menyebut aliran ini sebagai aliran yang negatifisme Karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam Jadi, dengan kata lain, pendidik atau pengajar sama sekali tidak diperlukan Yang perlu dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam Agar pembawaan yang baik itu tidak dirusak oleh pembentangan orang dewasa Filsuf aliran ini juga menginginkan anak jauh dari jangkauan keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat Sehingga, kebaikan anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas Maka dari itu, ia mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaannya Kemampuan-kemampuannya dan kecenderungan mereka Namun, seperti yang kita ketahui, bahwa aliran yang menolak campur tangan dengan pendidikan ini tidak terbukti Malah sebaliknya, pendidikan makin lama makin diperlukan Di poin keempat, ada aliran konvergensi Perintis ahli ini adalah William Stern dari Jerman Beliau berpendapat bahwa setiap anak yang lahir di dunia telah disertai pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk Aliran ini menegaskan bahwa dalam proses perkembangan anak Baik faktor pembawaan atau faktor lingkungan sama-sama memiliki peranan yang sangat penting Jadi, bisa kita simpulkan teman-teman bahwa aliran ini adalah aliran yang netral Di poin terakhir adalah pengaruh aliran klasik terhadap pendidikan di Indonesia Aliran-aliran pendidikan yang klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan Utamanya persekolahan Dari penguasa penjajah Belanda dan kemudian disesul oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan dalam aliran-aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia Tentunya melalui orang-orang Indonesia yang belajar di berbagai negara Seperti Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain Selain sistem persekolahan yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda Masyarakat juga ikut serta mengupayakan pengembangan bakat dan potensi lainnya dari anak secara optimal Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia Pendidikan sebagai suatu kegiatan kompleks menuntut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya Baik yang bersifat menyeluruh maupun pada berbagai komponen tertentu saja Gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya termasuk yang kedua Yakni upaya peningkatan pendidikan hanya dalam satu atau beberapa komponen saja Beberapa gerakan baru tersebut memusatkan diri pada perbaikan peningkatan kualitas belajar-mengajar pada sistem persekolahan Seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek Yang pertama, pengajaran alam sekitar Gerakan pendidikan pengajaran alam sekitar adalah pengajaran yang dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik Agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu tersebut berada Dan yang dimaksud alam sekitar meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar lainnya Perintis ajaran ini antara lain adalah FRA Finger di Jerman, Heimat Kunde, pengajaran alam sekitar, dan J-Lektor di Belanda dengan Heidfeleven, kehidupan senyatanya Alam sekitar sebagai fundamental dan pengajaran memberikan dasar emosional sehingga anak menaruh perhatian yang spontan terhadap segala sesuatunya yang diberikan kepadanya Asal itu didasarkan atas dan diambil dari alam sekitarnya Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Oviderminat Dekroli dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, pendidikan menurut Dekroli berdasar pada semboyan sekolah untuk hidup dan oleh hidup Anak harus dididik dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat Anak harus dihadapkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat Dekroli menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidik dan pengajaran yaitu metode global dan metode center d'inter yaitu pusat-pusat minat Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan Sekolah kerja Sekolah kerja itu bertolak dari pandangan sebuah pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu tetapi juga demi kepentingan masyarakat Dengan kata lain, sekolah berkawajiban menyiapkan warga negara yang baik Yakni yang pertama, tiap orang adalah pekerja dalam satu lingkungan kapangan kerja Yang kedua, tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara Dan yang ketiga, dalam menelaikan kedua tebas tersebut haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya Agar dengan jalan itu tiap warga negara dapat membantu mempertinggi dan menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara Tujuan pembelajaran sekolah kerja Yang pertama, menambah pengetahuan anak baik yukur maupun dari pengalaman sendiri Yang kedua, agar anak dapat memiliki pengetahuan dan kemahiran tertentu Dan yang ketiga, agar anak memiliki pekerjaan sebagai persiapan untuk menghadapi kepada negara Intinya, bahwa setiap kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja Pengajaran proyek Dasar filosofis dan pedagonis dari pengajaran-pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewi Pada tahun 1859-1992 Dewi menegaskan bahwa sekolah haruslah sebagai mikros kosmos dari masyarakat Khusus dalam bidang pengajaran, Dewi menegaskan pengajaran proyek Dan anak bebas menentukan pilihan terhadap pekerjaannya Merencar serta memimpinnya proyek yang ditentukan oleh anak Mendorongnya mencari jalan kebecahan bila ia menemui kesukaran anak dengan sendirinya giat dan aktif Karena sesuai dengan apa yang diinginkannya Pelajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode pengajar di Indonesia Antara lain dengan nama pengajaran proyek Pengajaran unik dan sebagainya yang perlu ditegakkan bahwa Pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif Dengan kata lain, menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah secara multidisiplin Pendekatan multidisiplin tersebut semakin lama, semakin penting Utamanya dalam masyarakat yang maju Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaran pendidikan Indonesia Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut Terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah Namun dasar-dasar pikirannya tentulah menjengkau semua segi dari pendidikan Baik aspek konseptual maupun operasional Sebab itu mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak dapat diadopsi setunya di sesuatu masyarakat atau negara tertentu Namun asas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu Sebagai contoh yang telah dikemukakan pada setiap paparan tentang gerakan itu untuk Indonesia Seperti muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya Berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan, semangat kerjasama multidisiplin dalam mengharapi masalah dan sebagainya Dua aliran pokok pendidikan Indonesia Yang pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Suardi Suryaningrat Pada tanggal 3 Juli tahun 1932 di Yogyakarta Yakni dalam bentuk yayasan, selanjutnya mulai didirikan Taman Indria atau Taman Kanak-kanak dan kursus guru Selanjutnya Taman Muda atau Sekolah Dasar disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru atau Mulo Quick School Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata Dengan demikian, Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Asas dan tujuan Taman Siswa Perguruan Kebangsaan Taman Siswa mempunyai tujuh asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda Serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersifat nasional dan demokrasi Ketujuh asas tersebut, yang secara singkat disebut asas 1922 adalah sebagai berikut Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri atau self-based seeking search Dengan mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah Yang dalam arti lahir dan batin dapat memberdekakan diri Kemudian yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri Dan yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat Dan yang kelima, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin Hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri Kemudian yang keenam, bahwa setiap konsekuensi hidup dan kekuatan sendiri Maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan atau self-begroting system Kemudian yang terakhir, bahwa dalam mendidik anak-anak Perlu adanya keikhlasan lahir dan batin Untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak Ketujuh asas tersebut, diumumkan pada tanggal 3 Juli tahun 1922 Bertepatan dengan berdirinya Taman Siswa Dan disahkan oleh Kongres Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta Pada tanggal 7 Agustus tahun 1930 Kemudian yang kedua, Ruang Pendidik INS Kayu Tanam Ruang Pendidik INS atau Indonesia Netherlands School Didirikan oleh Muhammad Sjafey Lahir di Matan, Kalbar tahun 1895 Pada tanggal 31 Oktober tahun 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat INS pada mulanya dipimpin oleh bapaknya Kemudian diambil ahli oleh Mos Sjafey Dimulai dengan 75 orang murid dibagi dalam 2 kelas Serta masuk sekolah bergantian karena gurunya hanya satu yakni Mos Sjafey sendiri Asas dan tujuan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam Pada awal didirikan, Ruang Pendidik INS mempunyai asas-asas sebagai berikut Yang pertama, Berpikir Logis dan Rasional Yang kedua, Keaktifan atau Kegiatan Yang ketiga, Pendidikan Masyarakat Yang keempat, Memperhatikan Pembawaan Anak Yang kelima, Menentang Intelektualisme Hasil-hasil yang dicapai Ruang Pendidik INS Kayu Tanam Ruang Pendidik INS Kayu Tanam mengalami masa pasang surut Seirama dengan pasang surutnya perjuangan bangsa Indonesia Seperti telah dikemukakan bahwa akibat bumi hangus pada penyerangan Belanda tahun 1948 Praktis kegiatan nyata dari INS terhenti Dan baru mulai kembali pada tahun 1950 Ruang Tanam INS juga mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional Utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan Seperti harapan kepada taman siswa Ruang Pendidik INS Kayu Tanam juga diharapkan melakukan penyegaran dan dinamisasi Seiring dengan perkembangan masyarakat dan IPTEC Di samping itu, upaya-upaya pengembangan ruang pendidik INS tersebut Sayogianya dilakukan dalam kerangka pengembangan sisdiknas Sebagai bagian dari usaha mewujudkan cita-cita ruang pendidik INS Yakni mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia Itulah tadi urayan materi mengenai aliran-aliran pendidikan Yang merangkum aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan Juga dua aliran pokok pendidikan di Indonesia Semoga apa yang kami presentasikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekali Dan tentunya kami memohon maaf apabila ada tersalahan kata dan sikap Sekian dari kami Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!